Lahan semak belukar yang diperkirakan mencapai belasan hektare di Kecamatan Teman Rajo, Kabupaten Mawarujambi terbakar. Selain melalui jalur darat, upaya pemadaman juga dilakukan saat gas karhutlah lewat jalur udara menggunakan dua unit helikopter waterbombing. Kebakaran lahan yang diperkirakan mencapai luas belasan hektare terjadi di desa Talangduku, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Mawarujambi. Kondisi cuaca yang panas menyebabkan api menjalar dengan cepat. Petugas pemadam kebakaran yang terdiri dari TNI, Polri, dan BPBD tampak beriji baku memadamkan api lewat jalur darat hingga larut malam. Selain jalur darat, upaya pemadaman juga dilakukan saat gas karhutlah lewat jalur udara. Dua unit helikopter waterbombing dikerahkan untuk melakukan pemadaman api. Begitu api padam, saat gas karhutlah kembali menyisir area lahan yang terbakar. Mereka melakukan pendinginan di area lahan yang masih terdapat titik asap. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran dan total luas lahan yang terbakar. Polisi masih melakukan penyelidikan, guna mengetahui pemilik lahan serta penyebab pasti kebakaran. Seluruh personil dan koordinasi ke BNBP untuk melakukan tindakan langkah untuk memadamkan api. Setelah sampai sini ternyata api besar, akhirnya saya mohon ke BNBP untuk melakukan bombing di atas lewat dua helikopter. Karena terbatas sampai jam 18.00, heli sudah tidak bisa lagi terbang. Akhirnya dilanjutkan malam, ditambah lagi personil TNI yang memang rame melakukan pemadaman dengan cara menggunakan mesin untuk menyisir lokasi-lokasi mengarah ke perkampungan untuk melahan supaya tidak melebar. Dan api bisa dipadamkan sekitar jam setengah duaan malam. Polisi kembali mengingatkan warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar sebab pelaku pembakaran lahan dapat dihukum pidana. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Nuriko Ejaya Nusantara TV melaporkan.